Halo musik lover apa kabar ketemu lagi sama gue Glenn disini dari sinfronnya musik hari ini kita akan ngobrol-ngobrol seputar audio portable nah kebetulan hari ini kita disayar ditemani oleh paling ujung namanya siapa Reva sini Forel sini Tommy sini Aris Mas Aris ya hari ini kita ada di Tambuhak di Jalan Surya Sumantri Bandung ya ini tempatnya enak banget cozy banget tuh lampu-lampunya keren banget ini kita ngomong lagi syuting malam loh tapi terang banget gitu ada lampu-lampu makanannya enak-enak ini very recommended di tempat ini nah hari ini kita akan ngobrol-ngobrol sama beberapa teman sini ada Reva ada Farel ada Tommy ada Mas Aris kita akan ngobrol-ngobrol seputar bagaimana pengalaman pertama teman-teman ini masuk di dunia audio portable dan terakhir mereka pasti akan menyebutkan satu kata AKH apa itu AKH nah nanti Mas Aris terakhir akan cerita tentang itu iya terakhir Mas Aris ya gak usah lama-lama lagi kita akan ngobrol-ngobrol tentang bagaimana pengalaman pertama kali jadi mulai kenal dengan audio portable ya kita ngobrol paling pertama sama yang sebelah saya namanya Farel gimana Rael lu pertama kali masuk dunia-dunia keracun dunia-dunia audio portable ini waktu kapan? lu cerita sedikit dong dulu waktu SMP sekitar 5 tahun yang lalu 5 tahun yang lalu SMP ya? iya SMP itu lagi jamannya sekarang lu udah kerja atau? lulus SMA lulus SMA oke jadi dulu tuh jaman-jaman Beats gitu kan Beats Beats Buzz Head gitu Buzz Head terus terus? itu ntar lah terus kemudian Sony lah 2 tahun yang lalu tuh ganti Sony aja Sony apa? Sony XB45 XB45 AP masih Buzz Head juga ya? masih Buzz Head juga Buzz Head akut akut terus terus? terus? udah gitu mulai diracunilah sama teman ada anak AKH juga nah siapa tuh namanya yang ngeracunin? lu kasih tau aja siapa tau dia lagi nonton nanti Bang Taufik Nurhidayat oke bang Taufik ya yang ngeracun yang ngeracun aduh berat terus? dia ngeracunilah dengan KZ ZS5 ini nih tuh KZ ZS5 dia bilang enak lah soundstagenya mantep lah gitu kan terus? udah gitu gua inilah tukar tambah sama XB itu sama dia nih? sama dia tukar tambah gua nambah 200 kan udah gitu pas dikerjain dulu lah lu kayaknya tuh dikerjain juga tapi gak apa lah udah gitu pas dicoba buset pedes banget ini pedes pedes tapi soundstagenya mantep separasinya tuh wah kepisah-pisah gitu lah mantep jadi lu bisa dengerin instrumen-instrumen di lagu yang lu biasa dengerin itu kepisah gitu jadi busnya kedengaran terus? ya gitu lah sampai sekarang masih ini soalnya gua ketung baru kan masuk AKH sekitar bulan Januari Januari kemarin ya jadi itu pertama kali lu kenal dan masuk ke dunia audio portable ini ya itu pengalamannya varial nah sekarang ini salah satunya cewek ini gua ngomong-ngomong kasih tau ya ini makhluk langka loh cewek itu di audio kere-kore atau di audio portable jarang banget nih kita kebeneran ketemu ada cewek bisa kita sharing kita langsung aja Rev lu gimana ceritanya sampai masuk ke dunia audio portable ini dimana tanda kutip biasanya ini mainannya cowok gitu oke lu cerita dikit gimana? jadi dari awal dulu gua masuk STM 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 pembangunan STM pembangunan Bandung ya? iya dulu gua seneng gaming seneng banget sama gaming dan seneng juga sama dengerin musik lah ya dengerin musik pasti headset pertama gua adalah MX170 dari Sennheiser MX170 dari Sennheiser ya oke udah Sennheiser gitu untuk anak STM yang gua ngejajan aja pas-pasan gua harus nabung harus puasa demi itu dan dan 3 bulan kemudian itu putus sebelah mati sebelah pokoknya jadi pas lu udah nabung udah beli gitu terus lu cuman pake 3 bulan terus itu rusak gitu iya rusak oke pas pas kemudian akhirnya gua claim garansi tuh kan kasih garansi 1 tahun seneng biasanya 2 tahun ya oh 2 tahun kalau yang resmi dia kasih garansi 2 tahun setau gua Astrindo Astrindo betul nah udah gitu gua claim garansi dan gua beli baru lagi dengan variasi yang sama dan ternyata putus lagi putus lagi dan gua capek terus yaudah akhirnya disitu mulai nerimain yaudahlah mungkin emang udah begini terus udah kayak gitu disitulah disitulah gua kenal Kakang yang kebetulan udah join AKH dari tahun 2012 senior senior lumayan ya dan dia ngasih hadiah ulang tahun pertama adalah Edifier H185 Edifier H185 warna apa? warna biru biru sama gua juga pertama kali 185 biru karena dia tau gua tomboy juga sih dulu oke pas udah tau itu pas pertama kali ini apa sih apaan sih kok kayak gini kok gak kayak Sennheiser Sennheiser kan gini 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 pertama kali loh ya impresi tapi pas pas gua coba kuina 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 detailnya keluar semua instrumennya semua kedengerin dengan jelas gitu ya dari situ katanya di burn in dulu keteng kan selalu di burn in dulu burn in dulu oke pas udah kayak gitu oke kamu mau ya dimasukin ke grup grup apa? grup audio? ha? audio apa? audio kerehori nanti aku masukin grupnya ya dia masukin udah masukin disitu mulai baca-baca apa? dari mulai baca-baca tentang apa itu separasi apa itu separasi drama drama itu itu sekarang-sekarang kalau drama ya dulu mah baca-baca kok gak pernah ada gitu ya terus udah kayak gitu hilah pertama gua adalah Hmong old yang lama old dan itu kebetulan dapet dari orang Jogja dari regional Jogja dan itu udah direter sama Ampeno lumayan dan ya dibanding setelah pernah ikut mini-mid gitu ya yang ada punya among old juga yang masih ori di mini-mid di Bandung? di Bandung yang masih ori rasanya emang berbeda sih dibanding yang sama Ampeno kalau menurut gue ah sedikit lah ya sedikit lah ya kalau yang ada sama Ampeno lebih naik mid-hike-nya mid-hike-nya lebih naik lebih naik dibanding yang ori biasa yang ori soalnya Femong setau saya sih Femong old itu memang V-shape ya jadi mid-nya di belakang banget udah kayak gitu dari situ mulai lah hilaf-hilaf gak jelas mulai kan setiap Sabtu dan Minggu itu di AKH di warung warung audio kere-kere itu ada yang lelang lelang dan lelang disini yaudah kadang-kadang suka oh ini bagus ikut beat ini bagus ikut beat ini bagus ikut beat dan akhirnya yaudah pada satu hari pernah kena beat dimana gue menang empat empat item empat item dan disitu bingung hah dari mana ini kok bisa ya akhirnya disitu ya tapi tapi so far yang apa ya yang gue punya sampe sekarang itu cuma irbat-irbat biasa aja irbat-irbat menang dari GA ya dipapun itu irbat-irbat apa ya kesukaan kayak si mong old teyehis gitu kan ya so far cuma punya itu aja sih tapi kalo misalnya untuk kayak upgrade ke topping atau gak kayak gitu masih belum kali ya tapi baru punya BNG doang jadi itu pertama kali yang aku kasih kenal audio portable dan pengalamannya sampe sekarang terlibat di audio Kian Hore sekarang kita ngobrol sama Tommy nih Tommy termasuk senior juga nih kayaknya senior sekarang sama Tommy gimana pengalamannya pertama kali kenal sama atau keracun sama audio portable gimana Tom Pertama kali itu gue kenal audio portable awal karena karena bantuin temen untuk nyari bluetooth speaker speaker malahannya jadi belum audio portable ya jadi kan itu awal keluar masuk toko audio mulai dari Bandung terus ke Jakarta kan jadi lu beli cari temen lu bluetooth speaker ke Bandung Jakarta jauh bener karena temen aku waktu itu memang lagi ada... ini cewek atau cewek temen lu? temen ngecewek nah makanya pasti gue udah tau emang waktu itu memang ada lagi ke Jakarta emang ajak bulat balik Jakarta Bandung udah gitu kan jadi kan mau beli itu dia cuma minta yang suaranya bagus nah gue kan gak tau yang suaranya bagus kayak apa gitu jadi gue cobain aja semua speaker terus kebetulan disana tuh kan kalau toko audio pasti ada headphone ada IEM banyaknya kayak gitu ya, earbud masih agak jarang jadi gue cobain tuh satu-satu mulai dari yang AKG Harman Kardon, JBL kalau di toko-toko kan seringnya kayak gitu cobain waktu itu nyobain AKG Y55 wah lumayan tuh gebukan ke badannya tuh lumayan dari situ kan mulai cari-cari di internet cari-cari di internet belajar-belajar nonton-nonton Youtube kayak gitu belajar mulai dari yang teknikalitas itu apa istilahnya warm bright white gold dark gitu ya itu juga main ke mulai itu main ke toko-toko yang lebih serius yang kayak di DBE kalau di DBE kalau di Jakarta tuh yang headphonenya store terus udah gitu ada di S1 STC Senayan itu kan isinya banyak jadi kalau ada yang bisa dicobain gue cobain udah gitu abis dari sana waktu itu ke DBE DBE ketemu Fajar dia bilang eh ada grup Facebook DBE Bandung ini ya DBE Bandung ada grup Facebook namanya AKH disitu banyak audio-audio gitu portable dari situ join join gak lama join warungnya iya waktu itu warung audio kere-kore juga nih join warung audio kere-kore gak lama kayak gitu juga langsung belanja pasti kan si ini belanja waktu itu masih dikit masih dikit karena kan gak tau karakternya kayak gimana udah gitu yang ini si Fajar itu Fajar itu referensin om Glenn ngertanya cobain kesana ke om Glenn cobain irbat main kan waktu itu saya dateng cobain macem-macem mau cari HP oh iya silahkan iklan dulu iklan nanti dipotong kok ini ada yang pajak gak? gak gak lanjut 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 aja udah gitu ketemu om Glenn cobain itu semua setup yang ada di situ tuh yang mulai dari macem-macem kotak-kotak itu ya kotak ajaib kotak ajaib itu sebelumnya itu belinya HD202 dari Sennheiser dari Sennheiser juga banyak ya dari Sennheiser ya karena mungkin banyak di di referensin juga di internet kan HD202 bagus katanya jadi karena gak bisa nyoba yaudah beli aja kan beli aja waktu itu 300an atau berapa setelah udah di kere-kore tapi banyak meet itu mulai lebih keracunan bukan sebut lebih lebih kerasif coba ini coba itu aduh enak aduh ini coba ini enak jadinya mulai itu ngumpulin tuh satu-satu mulai dari sekarang yang paling bertahan sih tapi tp16 tp16 dari omglen dari omglen itu tp16 paling toneking itu irbat yang lainnya beli-jual beli-jual terakhir setahunya gua tau banget lu udah punya Sennheiser HD 650 kan iya itu dari cuma toneking sekarang udah punya HD 650 ya itu jomplaknya jauh banget tapi gua masih tetep suka toneking masih tetep suka jadi kalo kalo keseharian pakenya toneking toneking kalo dirumah untuk setup yang desktop baru HD 650 sama headphone-headphone yang lainnya heavyman juga ada kan heavyman ada yang belum yang pelan bisa deh kilapnya kilapnya jauh ya lumayan sekarang saatnya jual-jualin udah ketemu 650 udah ketemu setup yang kira-kira pas gitu ya oke lah sampai sekarang lah ya pokoknya dari penguaman itu yang awal cuma beliin nyariin speaker bluetooth sampai akhirnya punya sendiri yang segitu banyak gitu ya lumayan oke thank you Tom sekarang kita langsung ke Mas Aris nih Mas Aris ini kayaknya paling serius saling senior di antara 1,2,3,4 orang kita 5 orang ini bangkotan sekarang kita tanya Mas Aris gimana pengalaman pertamanya kenal dunia audio portable ini dan Mas Aris ini setahu saya sekarang lagi menjabat admin yang tadi kita sering sebut itu audio kerehore mungkin nanti abis ini juga Mas Aris akan cerita sedikit apa sih audio kerehore itu yang dari tadi teman-teman ini ngobrol pasti sempat nyebut gitu AKH AKH audio kerehore pasti nyebut gitu nah apa itu nah tapi sebelumnya saya pengen tau kenal audio portable Mas Aris dari mana Mas kenal pertama itu dari Kaskus Kaskus dari Kaskus waktu itu belum ada grup Facebooknya waktu itu pertama itu ini apa namanya Samsung Keong Samsung Keong yang bentuknya antara earbud dan IM jadi dia rada masuk gitu jadi bukan masuk ke dalam nah udah terus dari situ masuk ke Kaskus Kaskus yang audio kerehore dari situ sering meet nih karena waktu itu namanya juga kere ya kan jadi gak bisa beli-beli banyak ini supaya bisa ngerasain ya meet lah kalau meet kan bebas nih waktu itu masih mahasiswa atau udah kerja udah kerja tapi waktu itu masih freelance masih freelance jadi lebih banyak saving tabungan lah supaya ini kan belum berkeluarga waktu itu waktu itu belum berkeluarga masih boros berarti gak boros juga sih gak ada yang bisa diborosin soalnya ya udah akhirnya sering meet nyobain macam-macam gitu terus setahun kemudian baru naik bukan naik sih istilahnya ada 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 senjata baru lah waktu itu kebetulan lagi ada group by Jabin Jabin ngambil Gerado SR60i SR60i waktu itu open back headphone waktu itu ada harga khusus lah untuk member kere-kore gitu udah udah tuh saya sempet vakum lama tuh karena saya masuk kerja masuk kerja yang sering dinas keluar kota yang akhirnya gak bisa ini lah gak bisa aktif terus aktif lagi sekitar tahun 2012 atau 2013 ya jangan lupa nah dari situ ikut meet lagi kan ikut meet lagi nah ini baru ada jomplang lagi beli lagi waktu itu TF10 ultimate ultimate TF10 terus gak lama keseng-kesem sama aurisonic roket aurisonic roket yang bentuknya memang kayak roket yang tahan banting tahan tarik kabelnya itu katanya terkenal paling kuat ya tarik krek ya katanya katanya bisa naik kabelnya gitu keren pokoknya bisa buat jadi kabel gantungan lah udah akhirnya sampai itu tahun 2014 kalau gak salah udah setelah itu gak ada lagi sih sampai sekarang tetap bertahan dengan setup itu karena saya merasanya itu udah cukup banget ada sih ada sih yang impian gitu karena pernah ngerasain yang kualitasnya keren banget tapi untuk keadaan saat ini kayaknya udah mencukupi banget untuk yang tadi itu roket, TF10 sama gradul udah cukup banget oke dan itu pengalamannya mas Aris pertama kali kenal audio portable dan sampai sekarang gitu nah sekarang ini saya mau nanya nih mas Aris kan dari tadi teman-teman selalu bilang AKH audio kerehore warung kerehore oke nah sekarang mau nanya ke mas Aris sebenarnya audio kerehore itu apa sih itu komunitas kah atau perkumpulan kah atau toko atau apa ada kan ada kan audio kerehore itu ya komunitas lah ya kan awalnya dari kaskus mungkin udah beberapa yang tau sejarahnya istilahnya ya berawal di kaskus terus grup atrit waktu itu terus karena di kaskus waktu itu terbatas ya interaksinya susah terus akhirnya diputuskan salah satu member membuat grup Facebook ngomong-ngomong audio kerehore ini memang bergerak di audio portable khusus atau audio umum pada awalnya khusus audio portable khusus audio portable karena di kaskus itu udah ada yang bahas tentang home theater ada juga terus apa mobil mobil salon mobil itu kar audio udah ada juga jadi kita emang waktu itu itu memang audio kerehore memang sudah ada namanya dan di kaskus itu memang khusus mengkhususkan untuk audio portable ya portable audio nah abis itu kita bikin Facebook salah satu member ya Ibik Ibik namanya yang ganteng gitu bikin Facebook group nah disitu mungkin karena di Facebook itu kan orang lebih mudah kan interaksinya kan dibanding kaskus akhirnya pertumbuhannya malah lebih lebih cepat di Facebook gitu akhirnya yang di kaskus gak terlalu rame lah ya karena mungkin kalau di Facebook kan orang itu kan kayak portal gitu iya buka wall kita bisa sekalian kemana-mana akhirnya rame lah dan rame karena udah rame juga akhirnya kita lebih 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 luas lagi jadi sebenernya audio apapun boleh dibahas jadi sekarang di audio kerehore sendiri boleh sebenernya memang lebih banyak karena membernya lebih banyak portable audio ya bahasnya lebih banyak portable audio tapi sebenernya gak masalah kalau mau bahas tentang audio manapun home theater speaker bisa aja di audio kerehore oke anggotanya sekarang ada berapa mas Aris? sekarang kalau yang audio kerehore nya 60 ribuan ya 62 ribu terakhir masalah se Indonesia itu ya? se Indonesia tapi kalau lihat dari statistik di Facebook yang aktif sekitar 40 ribuan aja 45 40 berapa gitu ya saya juga pernah dengar katanya yang audio kerehore bukan cuma di Indonesia tapi ada juga beberapa member dari luar negeri ya bener gak? iya ada sih ada yang dari Rusia ya Oleg Oleg ada juga Filipina kalau gak salah sama Filipina ada Malaysia juga kalau gak salah ada beberapa ada Malaysia ada banyak juga yang member yang orang Indonesia yang kerja di di luar negeri wah Korea ada beberapa lah ada yang pernah hubungan pernah berkomunikasi tempat atau lima orang yang Korea itu jadi udah luas banget sebenernya audio kerehore ini ini masih berkembang atau udah close group atau atau gimana? kalau jenisnya close group close group artinya kan gak bisa join langsung gak bisa langsung join tapi harus request kita filter ya tapi maksudnya orang-orang yang masuk terus bertambah gitu mas? bertambah terus semakin malah kayaknya semakin naris semakin banyak request cuman kita filternya makin lama juga makin ketat makin ketat jadinya ya pertambahannya gak 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 outstanding sih ya kita karena kita batasi juga yang dibahas di audio kerehore itu seputar apa biasanya? drama drama karena netizen jaman now tuh kayaknya emang butuh asupan drama gitu tapi sebenernya kan audio kerehore itu sebenernya kan memang membahas audio portable biasanya pertanyaan-pertanyaan atau apa yang dibahas di facebook itu? paling banyak tuh tanya review atau saran rekomendasi headset headset di bawah 100 ribu kayak gitu lah paling banyak kayak jadi misalnya ada orang mau beli terus nanya disana biasanya terus selain itu apa lagi biasanya yang pertanyaan-pertanyaan? kalau pertanyaan paling banyak sih minta rekomendasi ya minta rekomendasi ya atau rekomendasi toko namanya orang bandung baru masuk kan rekomendasi toko audio yang lengkap dan bisa dicoba dimana biasanya nanti member dari regional itu biasanya jawab gitu kalau dari anggotanya sendiri pernah didata gak sih paling banyak usia berapa gitu atau? ada statistiknya di facebook group kan ada statistiknya tuh ada jumlah post per hari berapa ada macam-macam ada berapa jumlah aktif member yang aktif kalau gender ada juga paling banyak gender cowok lah pasti lah ya tapi 99 98% ada male, ada female, ada juga others ada others oh ada-ada 0,5% gitu gak tau ini kan mungkin custom custom gender mungkin ya dia malu untuk usianya paling mayor usia paling kalau gak salah yang antara 25 sampai 30 ya 25 sampai 30 yang paling banyak ya usia di kerehore gitu usianya ada ada statistiknya sambil saya sambil ini gak apa-apa mas nanti aja nah terakhir mungkin kita pengen tau kalau untuk masuk ke audio kerehore sama warung kerehore itu kan ada dua kan iya nah itu ada syaratnya gak siapa tau mungkin teman-teman disini kan yang banyak nonton youtube ini mungkin pengen tau juga pengen belajar kalau pengen dapat informasi tentang audio atau pengen ada penjualan gitu mau beli barang gitu bisa di audio kerehore atau warung kerehore nah cuman syaratnya gimana mas syaratnya jadi pertama dijelasin dulu ada dua kan ya audio kerehore dan warung kerehore audio kerehore dulu nih kalau audio kerehore kan kita sharing segala macem sih gak harus sharing audio juga karena kita sebenernya kalau yang admin ini kan orang kita tipenya tuh yang suka santai lah istilahnya jadi gak harus audio banget tapi jangan terlalu melenceng gitu iya nah dan disitu strictly gak boleh ada jual beli segala hal jual beli di audio kerehore ini khususkan di warung audio kerehore khusus buat pertanyaan review untuk informasi seputar audio drama juga boleh lah sekali sekali drama terus kalau warung audio kerehore itu khusus untuk jual beli jual beli di warung audio kerehore gak boleh ada sharing review atau diskusi gak boleh oke jadi sebaliknya ya sebaliknya kalau untuk persyaratan kalau buat audio kerehore itu gak terlalu gak terlalu apa gak terlalu ketat gitu gak terlalu ketat sih sebenernya paling harus jawab pertanyaan yang yang kita berikan terus paling kita ngeliat kita ngeliat profil pasti itu dari abu pasti ngeliat profil kalau yang kira-kira klonengan yang yang kita suspek sebagai spammer ya kita kita tolak jadi kalau pengen cepat masuk usahakan menjawab pertanyaan yang ada dengan jangan hanya ya 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 aja kalau cuman ya 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 pasti kita ignore nah kalau yang untuk warung audio kerehore itu lebih kita lebih ketat lagi ketat masuk karena kan metasaksi jual beli kan ya betul kita menghindari hal-hal yang tidak diinginkan jadi kita seleksinya lebih ketat kita plototin biasanya profilnya setatu jadi kalau profile picture nya bukan bukan foto asli wajah atau ini biasanya kita decline atau profile facebook nya itu dihidden jadi kita gak bisa ngeliat berapa friend nya bagaimana dia berinteraksi otomatis langsung di decline otomatis kita decline tapi kalau kita lihat di wall nya di interaksi dengan banyak orang artinya itu salah satu ciri bahwa dia bukan orang yang yang klonen kan klonen kan itu apa ya yang akun palsu personator gitu kan ya intinya di warung audio kerehore kita sebagai admin dan moderator lebih ketat oke itu dua oke oke music lover mungkin itu aja yang kita bisa share dari sini terima kasih buat Reva buat Farel buat Tommy dan Mas Aris karena waktunya juga semakin malam gitu jadi kita sudahin saja percakapan kita tapi ingat teman-teman ingat untuk like comment subscribe dan share ya itu aja dari kami dari saya terima kasih selamat malam dadah bye guys oke 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 terima kasih terima kasih terima kasih